Intro Salam Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik Itu semua karena kasih Tuhan atas kita Terlebih kesempatan untuk hidup kembali pada pagi hari ini Sebelum kita melakukan banyak hal di pagi ini Kita akan sama-sama mendasari dengan firman Tuhan Kita akan bersatu di dalam doa Bapak di surga, Bapak yang maha baik, terima kasih Karena pagi hari ini kembali Tuhan Kami masih hidup, kami masih Tuhan izinkan Untuk menghirup udara segar Untuk melihat orang-orang yang kami cintai Terlebih-lebih kami berkesempatan untuk kembali ditegukan, dikuatkan Melalui kebenaran firman Tuhan Mari Tuhan Yesus tolong kami Urapi hati kami masing-masing Dengan kuasa rohmu Sehingga setiap apapun yang kami dengar Apapun yang kami renungkan Itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mencap syukur Haleluya, amin Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih Firman Tuhan pagi hari ini Temanya Tangan Tuhan melindungi Tangan Tuhan melindungi Dari Esra 7 Ayat 1 sampai 28 Ayat yang akan kita renungkan di ayat yang ke-10 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab Esra telah bertekan Untuk meneliti taurat Tuhan Dan melakukannya Serta mengajar ketetapan dan peraturan Di antara orang Israel Amin Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih Terkasih di dalam Kristus Yesus Suatu keberhasilan Ini memerlukan yang namanya usaha Semangat, ketekunan, dan doa-doa kita Selain itu Tentu di dalam keberhasilan itu Membutuhkan penyertaan atau keterlibatan Tuhan Perjalanan dari Babel ke Yerusalem Yang dilakukan Esra Ini boleh berhasil juga karena penyertaan Tuhan Di ayat 9 Nah dalam perikub ini ada tiga alasan Mengapa Esra mendapat pertolongan Atau perlindungan dari Allah Yang pertama Meneliti firman Allah Sebab Esra telah bertekan Meneliti taurat Tuhan Dan seterusnya Di ayat 10 Bagian A Esra percaya bahwa hukum taurat Itu diberikan melalui Musa Oleh Allah sendiri Dan itu menjadi otoritas tertinggi Untuk umat Allah Itulah sebabnya dia Berkomitmen untuk meneliti Kebenaran firman Allah Ia berusaha untuk mengetahui Jalan pikiran Allah Dalam semua hal Yang berkaitan dengan maksud-maksud Allah Bagi umatnya Kita sebagai umat atau anak-anak Allah Hendaknya juga demikian Kita hendaknya terus meneliti Terus belajar Firman Allah Untuk apa? Supaya kita mengerti Jalan pikiran Allah Supaya kita mengerti Apa maksud Allah Di dalam kehidupan kita Maksud Allah bagi kita Melalui firman Tuhan itu Jadi yang pertama yaitu Meliti firman Allah Kesetiaan kepada Allah Dan firmannya Ini akan senantiasa disertai berkat Dan pertolongan Tuhan Perkenanan Allah akan datang Kepada orang-orang Yang selalu berharap pada dia Dengan sepenuh hati Sungguh-sungguh mencari dia Melalui firmannya Sebab pertolongan Tuhan akan nyata Menyertai kita Ketika kita menunjukkan Kesetiaan kepadanya Jadi sekali lagi Yang pertama adalah Meneliti firman Allah Yang kedua Melakukan firman Allah Di dalam ayat 10 tadi dikatakan Taurat Tuhan Sebab Esra telah bertekad untuk Meneliti Taurat Tuhan Dan melakukannya Dan melakukannya Esra tidak hanya berkomitmen Mencari kebenaran firman Allah Tetapi dia juga mengabdikan dirinya Untuk menaati ketetapan Allah Dan standar yang benar Apa yang diajarkan oleh Allah Dan dilakukannya Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara Ketika kita sudah membaca firman Tuhan Belajar firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan Maka kita juga harus Belajar untuk Mencari Atau melakukannya Di dalam kehidupan kita Jadi ketika kita sudah Membaca Mencari Belajar Merenungkan tentang firman Tuhan Tetapi kita harus Berkomitmen Melakukan firman Allah itu Di dalam kehidupan kita Maka kita akan mendapat Pembelaan Allah Perlindungan Allah Kekuatan Allah Di tengah-tengah hidup kita Jadi berusaha Allah Untuk melakukan firman Allah Maka Allah akan berperkara Ada bersama kita Yang ketiga Bapak Ibu Mengajarkan firman Allah Mengajarkan firman Allah Serta mengajar Dalam ayat yang ke-10 Di sana ada kalimat Serta mengajar ketetapan Dan prioritas Di antara orang Israel Ezra ayat 10 Ezra tidak hanya ingin memiliki Kebenaran firman Allah sendirian Tetapi ia juga membagikannya Kepada saudara yang lain Ia berkomitmen Untuk mengajarkannya Mengajarkan firman Allah Kepada orang Israel Agar mereka juga memelihara Kebenaran Keadilan Dan kemurnian hidup Bapak Ibu Saudara Jangan pernah membiarkan Firman Allah Hanya untuk diri sendiri Tetapi bagikan Apa yang kita dapatkan Dari pembelajaran kita Dari perenungan kita itu Kepada orang lain Apa yang kita rasakan Kita alami Saat kita bergumul Mendalami firman Allah Itu juga yang kita bagikan Kepada orang lain Allah ingin Apa yang kita rasakan Dan kita alami itu Selama kita menjalin Pergaulan atau bergaul Karib dengan Allah Maka itu juga harus Kita bagikan kepada orang lain Sehingga mereka Mereka juga bisa merasakan Kasih Allah Penyertaan Allah Perlindungan Allah Berkat-berkat Allah Melalui firman-firmannya Jadi Bapak Ibu Saudaraku Jangan firman ketika firman itu Benar-benar kita alami Di dalam kehidupan kita Jangan hanya disimpan Tetapi kita juga perlu Untuk menceritakan kepada orang lain Sehingga orang lain itu Juga mengalami hal yang sama Seperti yang kita rasakan Bapak Ibu Itulah sebabnya Allah ingin kita Untuk bisa terlibat Di dalam membagikan firman Allah Kita ajalah Kepanjangan tangan Allah Untuk menjadi alat Menyampaikan firman Allah Kepada orang-orang di luar sana Orang-orang banyak yang ada di sana Sehingga nama Tuhan Semakin dipermuliakan Inilah Bapak Ibu firman Tuhan Pagi hari ini Tiga hal penting ketika Kita akan mendapatkan Perlindungan dari Allah Yang pertama adalah Meneliti firman Allah Kemudian melakukan firman Allah Dan mengajarkan firman Allah Amin Tuhan Yesus berkati Mari kita bersatu di dalam Bapak di surga Terima kasih untuk firman Sungguh Tuhan kami menyadari Terkadang kami Hanya cukup Untuk kami sendiri Ketika kami membaca firman Merenungkan firman Belajar firman Kami lupa Bahwa kami punya tanggung jawab Untuk bisa Menceritakan Apa yang kami rasakan Apa yang kami alami Kepada orang lain Sehingga melalui Pergumulan kami Melalui apa yang kami alami Itu juga boleh dirasakan oleh Orang lain Bahwa engkau adalah Allah yang maha kasih Allah yang menopang Allah yang menguatkan Allah yang memberi Allah segala kalanya Bagi hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firman ini hari ini Ajar kami terus Untuk memahami Bahwa tangan Tuhan Terus melindungi Seperti Tuhan melindungi Ezra Terima kasih Ini doa permohonan kami Sertai Tuhan hari ini Berkati kami semua Limpakan kesehatan Bagi kami semua Sehingga di dalam kami Menjalani aktivitas hari ini Kami bersama-sama Dengan Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kaya berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Bapak Ibu Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Menderkati